Karena orang Jepang mania ikan, lama-lama persediaan ikan di sekitar laut Jepang menipis Dan para nelayan kalau nangkap perlu ke tengah laut Karena kemudian ikannya makin menikis Nampu, apa namanya, carinya perlu waktu yang lama Dibawa ke darat, dijual Laku? Enggak, ikannya sudah bau Maka para nelayan Jepang berpikir bagaimana caranya sebaikannya, gak tau Kapalnya masih ada, dikasih freezer Ikannya ditangkap, masukkan freezer Ikannya ditangkap, masukkan freezer Ikannya masukkan freezer Dibawa ke darat, dijual Laku? Enggak, orang Jepang tidak suka ikannya, sudah dibekukan Kurang enak Maka para nelayan Jepang berpikir bagaimana caranya sebaikannya, gak beku Tresernya dibuang, dikati kolam Ikannya ditangkap, masukkan kolam, ikannya ditangkap, masukkan kolam Beker, dia kesana kembali Tapi karena kemudian lama Lama-lama ikannya males Dibawa kendaraan, dijual Laku? Laku, tapi harganya murah Kenapa? Orang Jepang tidak suka ikan yang males Orang Jepang tidak suka ikan yang males Ikan yang males rasanya gak lekit Ikan yang males rasanya gak mempur Maka kemudian para nelayan Jepang berpikir bagaimana caranya sebaikannya bergerak Kolamnya tetap ada Ikannya ditangkap, masukkan kolam Ikannya ditangkap, masukkan kolam Bergerak, dia kesana Begitu ikan itu sudah mulai males Nelayan itu melepaskan hiu kecil di dalam kolam itu Melihat di belakangnya ada hiu Eh ada hiu lari Eh ada hiu lari Eh ada hiu lari Lari terus Dan kemudian dibawa ke darah, dijual Laku? Harganya mahal? Kalau anda harganya ingin mahal Jangan males Terus bergerak Terima kasih telah menonton!